Jadi, ya seenggaknya aku pernah ngalamin kayak pemukulan, aku tangkis, aku dijijek juga, aku tangkisnya, iya, 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 itu yang paling parah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Teteh Elia, benar? Elia. Teteh, kenalin saya Ginnan. Saya mau ngomong-ngomong tentang Teteh nih ya. Boleh. Mungkin beberapa bulan lalu, Teteh sempat rame sama videonya, Teteh. Video di mana Teteh itu minta tolong sama Guber Jawa Barat, Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil juga sama Bupati juga ya, Bupati Sudang. Utamanya sama Presiden. Presiden ya, oh iya, sama Presiden, Bupati Jokowi juga langsung ya, Teteh. Ada apa, Teteh sebenarnya, Teteh, kemarin tuh, Teteh? Ya, sebenarnya di sana tuh saya udah bingung sih sebenarnya mau minta tolong sama siapa gitu. Keadaan di sana tuh nggak bisa diomongin lah gitu ya. Karena di sana tuh banyak teman-teman saya yang diperlakukan, tidak manusiawi, seperti di daerah jeda utamanya. Bahkan kalau misalkan bekerja itu, kita tuh dipilih. Dipilih itu kalau deket sama manajer, kalau kita bisa kerja enak, kayak gitu-gitu. Cuman banyak yang di sana tuh antara dua bulan sampai tujuh bulan tuh nggak sama sekali bekerja gitu. Sedangkan kita di Indonesia tuh dituntut untuk, mah, kirim duit dong, kita mau ke sekolah, kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada perlakuan kasar dari syarikat juga gitu ya. Syarikat itu? PT. Oh, PT, agensi yang di sana. Agensi yang menerima Teteh di sana gitu ya. Awalnya saya nggak nyangka kalau saya berangkat tidak resmi. Tapi di sana alhamdulillahnya jadi resmi gitu. Oh, oke. Ini kita mau coba flashback dikit ya. Jadi Teteh itu viral, kemarin videonya tentang Teteh itu ada bikin video, kalau Teteh itu di sana tuh dikurung ya, disekap, ditahan di sana gitu kan. Mungkin ada beberapa teman Teteh juga yang mungkin mengalami secara fisik ya. Fisik yang mungkin agak, ya nggak sesuai seharusnya gitu ya. Teteh ini TKW berarti kan. TKW yang bekerja di sana. Nah, saya ingin tahu nih Teteh, Teteh itu awalnya bisa pergi ke, berarti di mana? Kemarin di Riyad. Di Riyad ya. Ceritanya gimana Teteh, Teteh bisa nyari pekerjaan di sana, disalurkan ke sana tuh dari mana gitu Teteh? Awalnya saya kenal sama Indriya. Indriya itu lewat Facebook. Saya nggak kenal sebelumnya. Cuma dia bilang, lo mau kerja nggak? Oh, oke. Emang kerja di mana? Di Arab Saudi? Oh, jauh banget. Gajinya gede loh, sampai 10 jutaan, kata dia gitu. 9-10 jutaan, wih gede banget. Emang kerjanya di mana? Apa TKW kayak gitu? Enggak lah, masa gue mau ngituin ke TKW. Lo cantik, kata dia gitu. Bisa di kecantikan atau di salon, kata dia gitu. Gue kebetulan banyak teman di sana, kalau misalkan mau, yuk. Kata dia gitu, kita urus, kata dia gitu. Oke lah, gue mau. Tapi gimana ya sama suami, gampang itu bisa diatur, kata dia gitu. Masalah surat-surat mah, lo bisa ngebohong sama lelaki lo, kata dia gitu. Ini orang beneran apa enggak nih? Oh, sempat. Kata sempat dimu, ya bener kayak gitu ya. Terus kata dia, yaudah kalau lo nggak percaya sama gue, gue transfer nih. Dia langsung transfer. Hari kedua itu langsung transfer 500 ribu. Ini buat ongkos lo. Kalau memang lo nggak percaya sama gue, kalau manusia biasanya ibaratnya gitu lagi butuh buat anak gitu ya, kita ngeliat duit lah. Dimana yang kita ngepercaya sama orang gitu. Oh, berarti nih orang bener nih. Udah gitu. Dapat uang fit juga, Tete. Uang fit? Uang fit. Fit itu uang? Uang sehat. Oh, uang sehat. Oh, ada uang medikasi. Iya. Oh, dikasih itu. Medikasi check-up kalau saya sehat, dapatnya bisa sampai 10 jutaan, kata dia gitu. Kebetulan waktu itu, Ah, Tete, kamu darah tinggi, kata dia gitu. Oh, kenapa bisa tau? Karena udah di medikasi. Hari kedua itu, saya dibawa ke daerah Tanjung Sari. Oh, sempat dibawa ke Tanjung Sari. Jadi maksudnya? Dijemput sama Grab di depan. Jadi setelah Tete udah ngobrol ketemu di FB tadi ya, sama teman Tete ya. Akhirnya bisa ketemu ya? Iya, bisa ketemu. Saya dijemput kemudian di Puskopat. Saya dibawa ke Tanjung Sari. Itu lokasinya di lapangan Tanjung Sari, di belakang, tapi itu kontrakan seperti kos-kosan gitu. Oh, oke. Kemudian, teh, OTW langsung sekarang. Loh, kok secepat ini? Ya, biarin mumpung Tete udah gercep ke sini. OTW langsung ke? Tanggerang. Tanggerang? Tanggerang. Cengkareng? Iya. Bukan ke bandara, bukan? Bukan. Ke lokasi satu lagi? Ke BSD, deket BSD. Daerah Tanggerang. Deket BSD itu, seperti kos-kosan lagi di sana. Oke. Modelnya hampir sama sama Tanjung Sari ini, hampir sama? Ya, hampir sama. Hampir sama. Gitu. Seperti kos-kosan lagi. Aku itu 4 orang, sama 5 orang, sama supir. Kita dibawa ke medical check-up. Oh, medical check-up di sana. Itu ya. Saya dikenalin sama Mr. Abdullah. Ambil-ambilan. Mr. Abdullah. Kemudian, saya di medical check-up. Di sana, saya nggak pakai hijab. Kan tadinya nggak pakai hijab nih. Duh, kok semuanya pada di hijab nih. Katanya gitu, kayak gitu. Kaget. Ya, iyalah orang mau ke Arab. Katanya gitu. Oh, iya lupa. Oh, sempat gitu ya. Sempat kaget juga. Nggak apa-apa, langsung aja. Kita di medical check-up. Kemudian, katanya, nanti tunggu malam, kata dia, jam 7, jam 8-an, keluar tuh. Hasilnya. Langsung hasilnya. Katanya. Tadi, Tanjung Sari, ternyata langsung ke sana tanpa persiapan. Jadi, bener-bener langsung pergi ke sana. Saya nggak bawa baju satu pun. Bener-bener bawa badan aja. Iya, bawa badan doang. Oke. Lanjut, ya. Karena waktu itu suami taunya kan, aku kerja di Kedas Beauty. Waktu itu. Oh, kerja di Kedas Beauty Kecantikan. Kecantikan. Kayak klinik. Klinik kecantikan gitu ya. Menurut suami mungkin nelpon juga kan. Nggak, Pak. Ini lagi tugas keluar kata dulu. Aku bilang sempat bohongin sama suami. Oke. Sempat nggak bilang yang sebetulnya terjadi gitu ya. Udah gitu, kita beres medical check-up. Keluar kan tadi. Keluar kan tadi. Sekitar jam 8 maleman. Dia bilang, Teteh darah tinggi nih. Kata dia. Dilihat nggak tapi hasil medical check-up? Nggak. Dia cuma bilang kayak gitu. Oh, tiba-tiba semua gitu. Kayaknya uang fit-nya kamu kurang. Paling 3 juta, 4 jutaan. Ya nggak apa-apalah. Yang penting aku terbang. Istilahnya kayak gitu. Oh, jadi Teteh sudah punya setelah hasil dari situ tadi. Dari Lajun Sari. Teteh berang ke sana. Mertanya itu udah punya niat langsung untuk bisa terbang ke sana. Karena kan dia mengiming-ngiminginya. Tadi uang besar. Iya, uang besar. Enak kerja di sana. Udah gitu. Kita nggak usah bayar kosan juga. Tempatnya di sana udah ada di tempat ini. Diasediakan gitu ya. Nah, udah gitu. Apa harus ngobrol sama keluarga dulu gitu? Nggak, belum. Bener-bener sama sekali. Nggak. Jadi, waktu itu mau kejar tayang buat kelulusan. Anak saya yang paling gede. Bener-bener sama sekali. Iya, yang paling gede SMA. Jadi, emang posisinya emang lagi butuh dana lah ya. Maksudnya waktu itu aku punya cita-cita nih. Anak aku pengen jadi polisi gitu ya. Laki-laki berarti ya? Iya, laki-laki. Gimana nih? Uangnya gede juga. Mau kejar tayang kayak gitu. Nah, kemudian aku pulang tuh. Besoknya aku pulang siang sekitar jam 2. Dia transfer lagi 1 juta. Dalam rangka apa itu? Katanya ini uang buat persenan kamu. Uang fit, kata dia. Uang fit di ini ada uang. Pake uang aku dulu. Takutnya kamu lagi butuh buat anak, kata dia. Oke, tapi itu di luar yang waktu bilang katanya punya darah tinggi. Nanti dipotong. Nanti dipotong dari uang fit. Oke, aku terima. Sebenernya aku gak minta tadinya. Pengennya tuh langsung semua gitu. Tapi dia ngasih, yaudahlah. Namanya rejeki ya. Yaudah. Kemudian besoknya dia ngontek lagi. Katanya, El katanya kamu harus urusin paspor sekarang. Loh cepat ini. Benar-benar cepat banget gitu ya. Tiga minggu. Tiga minggu. Pengurusan itu. Tapi bilangnya waktu pas kita dibawa lagi ke Tangerang. Aku dijemput langsung. Kedua kalinya ini? Kedua kalinya. Kedua kalinya langsung dibawa ke sana. Nah, aku harus naik Prima Jasa. Naik Prima Jasa langsung ke Tangerang. Di Tangerangnya dijemput. Itu di Prima Jasa tuh. Kemudian aku langsung ke tempat paspor. Tapi bilangnya gini, sopirnya. Migrasi ya? Ya. Tete, jangan bilang ke Arab Saudi. Bilangnya ke Singapura aja. Mau jalan-jalan. Oh, seperti dikasih ini. Awalnya dikasih itunya begitu ya? Intronya seperti itu. Karena katanya, Tete, kalau misalkan. Kengera nggak? Ya, tipis. Nah, udah gitu. Tete suruh berbohong pada saat dia wawancara sama imigrasi. Kalau misalkan ditanya. Ke Singapura. Hampir semua. Hampir semua yang di situ. Yang bikin paspor. Yang barang sama rombongan, Tete. Bahkan di situ juga banyak banget orang yang pada di hijab. Ini mau pada kemana? Tete mau kemana? Ke Arab Saudi. Tapi ngomongnya ngobrol ke Arab Saudi. Gak gitu. Nah, udah gitu. Jadi ini maksudnya pada saat itu Tete ketemu di tempat imigrasi itu. Emang semua ratarnya di bawah teman-teman Tete itu. Ya. Jadi barengan. Barengan ada beberapa orang. Itu lima orang. Lima orang. Ya, lima orang. Tapi di situ, di dalam kantor imigrasi itu udah banyak. Oke. Mungkin dari PT-PT yang lain gitu ya. Agessi-Aggessi lain maksudnya ya. Ya, gitu. Karena kan di Indonesia banyak sih PT-PT yang seperti itu gitu. Nah, udah gitu. Kalau misalkan ditanya baru ngomong. Kata mereka kalau nggak ditanya udah diem aja. Kalau misalkan ditanya, diem aja. Kalau ditanya Tete bilang bukan buat ke Arab Saudi gitu ya. Tete bilangnya buat ke Singapur. Singapur mau jalan-jalan gitu. Kalau misalkan ditanya lagi kalau nggak mau ke Malaysia. Atau mau ke Singapur mau jalan-jalan. Punya keluarga di sana. Punya. Mereka bilang kayak gitu. Ya udah. Ditanya nggak Tete pada saat itu? Sama pihak nggak? Akhirnya nggak ditanya ya. Tapi kebetulan temen yang ditanya. Temen ditanya, ngobrol gitu. Kamu ditanya? Iya, ditanya. Aku bilangnya mau ke Malaysia. Ada sodara aku di sana. Emang punya uang? Kata orang imigrasi bilang kayak gitu. Ya Pak, secukup-cukupnya aja. Kan ada sodara di sana. Kayak gitu. Oke. Jadi dia punya alibinya. Alibinya seperti itu. Punya sodara di sana akhirnya bilang ke Malaysia. Oh Tete nggak ditanya ya? Nggak. Tete memang nggak ditanya. Terus kemudian kita beres tuh jam setengah empat sore. Keluar ke paspor? Udah keluar? Udah keluar? Paspornya belum. Oh belum keluar? Itu satu hari katanya. Itu ada yang nungguin. Nungguin gitu ya? Kita mah udah beres, pulang. Ini ada yang nungguin. Sebagian ada yang nungguin juga di sana? Ya. Mungkin dari PT lain ya? PT kita. Mungkin ada yang nungguin di sana. Oh ada yang nungguin. Kita jadi perwakilan ya? Perwakilan ya? Kita pulang nggak pakai bawa paspor? Enggak. Kita cuma bawa pulang badan doang. Jadi paspor tuh nggak dikasihin? Nggak dikasihin ya? Enggak. Terus udah gitu. Ketep pulang? Pulang. Itu ke? Ke Tangerang. Tempat yang itu lagi? Iya, di daerah BSD. Nah kemudian besoknya kamu pulang aja. Dikasih uang tuh 1 juta. 1 juta lagi. Ini uang apa? Dikasih lagi 1 juta lagi? Iya, dikasih 1 juta lagi. Dicicil jadinya kan? Oh oke. Dikasihnya dicicil ya? 1 juta lagi. Loh kok ini uang apa? Ya mungkin kamu nanti butuh di rumah. Ngomongnya kan bahasa Sunda ya? Ngebebenjoken budak lah sancan indit. Senegitu. Ngebebenjoken budak sancan indit. Yaudah. Nah udah gitu. Aku masih kerja tuh di Kedas Beauty. Masih ya? Besoknya aku nggak pulang ke rumah. Langsung kerja. Nah udah gitu. Pulang-pulang tuh aku tuh sore. Nah udah pulang sore. Ternyata besok pagi-paginya tuh nelfon lagi. Teman bebek. El, keberangkatan kamu udah di deadline ini nih. Udah siap loh kok secepat ini. Aku bilang jarak 1 minggu itu cepat banget. Cepat banget ya? Cepat banget. Katanya kamu terbang nanti palingan minggu depan. Nah singkat cerita aku terbang. Terbang itu aku dijemput di katanya di daerah Bandung. Di depan Bougainville. Hotel Bougainville. Itu kan ada perempatan itu. Ada perempatan. Tapi nggak? Tete pada saat udah mau berangkat ini. Keluarga udah tau belum? Nah ngejelasin sama suami ini. Kita coba pengen tau dulu nih. Pengen tau dulu nih. Kenapa akhirnya tuh bisa kan waktu aja cepat dia. Lalu saya pengen tau. Berapa sih totalan yang dikasih ke Tete waktu itu berapa rupiah? Hampir 4 juta. 4 juta berarti ya? Kasih sepat juta. Dicicil ya? Iya dicicil. Dan dari Tete siap-sia sampai buat paspon. Akhirnya Tete ditelpon. Ini udah deadline. Udah tinggal terbang gitu. Nah itu pengen tau nih. Kenapa Tete akhirnya bisa berangkat ke sana. Udah tau belum keluarga nih gitu. Ya ngomongnya ke suami. Pak aku mau kerja nih di Singapur. Bilang ya. Nggak bilang ke Arab Saudi. Aku bilang ke Singapur. Ke Singapur. Ke Singapur. Aku bilang aku mau kerja ke Singapur. Kenapa? Tuntutan dari tempat kerja aku bilang. Ke Singapur siapa yang ngasih tau di Singapur? Saya sendiri. Emang sendiri? Ya Tete sendiri. Gara-gara kengit nonton imigrasi juga. Kan imigrasi kan ke Singapur. Jadi udah jawabnya tuh ke Singapur juga. Enggak. Karena memang di Kedas Beauty kan. Di daerah di Singapur itu kan lagi. Baru buka. Emang ada? Ada. Di Kedas Beauty. Kedas Beauty itu di Singapur itu baru buka. Baru buka di sana. Kebetulan temen juga ada yang berangkat ke sana. Aku nggak kepilih waktu itu. Nggak kepilih karena faktor usia gitu kan. Biasanya SPG-SPG di bawah 30 tahun. Aku bilang ke suami. Emang udah mantep mau ke Singapur. Ya buat kejar tayang si kakak. Suami nggak bisa ngomong apa-apa ya. Itu mah gimana mama aja. Kalau memang itu pilihan mama. Untuk kerja di sana. Kayak gitu. Ya udah. Akhirnya suami ngizinkan gitu ya. Kalau anak yang paling gede nggak ngizinin tuh. Nggak ngizinin. Bilangnya apa tuh? Bilangnya. Ya kan. Masa sih mama tega ninggalin aku. Jadi aku sama... Berapa tahun sih umurnya yang pertama? Yang pertama 17 tahun ya. 17 tahun ya. Jadi akhirnya udah ngerti ya. Dan masih... Meskipun sudah besar ternyata... Soalnya deket banget. Jadi deket banget. Kita kayak temen gitu. Laki-laki? Cowok. Kita kayak temen. Jadi... Ah... Yang mama mau ninggalin aku. Kata dia bilang kayak gitu. Nangis nggak waktu itu? Nggak. Cuma marah. Cuma kesel gitu. Kenapa sih mama? Dia aja mama ya. Mama harus pergi ke sana. Yang mau ninggalin gitu ya. Kagak kasihan sama aku. Kita nanti aku... Yang nemenin ngopi siapa nih? Kata dia gitu. Oke. Ya kan kita suka main. Ya suka main bareng ke cafe. Jalan-jalan bareng gitu ya. Nongkrong bareng gitu ya. Nongkrong bareng. Kebetulan kita punya hobi yang sama. Apa tuh hobi? Muncak. Muncak tuh maksudnya hiking? Hiking ke gunung. Oke. Kayak camping gitu. Atau hiking. Sekedar hiking apa camping juga? Camping juga. Jadi suka bareng gitu ya. Soalnya kan dulu dari SMA kan ya... Termasuk pencinta alam. Ya. PA. Anak PA. Jadi itu nurun ke anak. Nurun ke anak yang paling gede. Makanya anak itu gak pernah main selain ke gunung. Ke gunung aja. Gak pernah main. Ke gunung lah ya. Ke anak gunung. Mencintai alam. Ya. Kemudian ya suami. Nah kedua. Berapa anak? Ada tiga. Ada tiga. Yang kedua yang ketiga gimana? Yang kedua yang ketiga. Tapi mama pulang kan. Mereka bilang kayak gitu. Ya pulang lah ya. Nanti juga pulang. Aku bilang cuma setahun. Bilang cuma setahun. Ya. Tapi kontrak kerja kan bilangnya dua tahun. Tapi tergantung kontrak di sana. Tentang mereka gitu. Ya udahlah nanti bisa jelasinnya kalau aku udah nyampe ke sana. Aku baru jujur. Aku bilang kayak gitu. Kemudian terbang lah saat itu. Kira-kira pokoknya sudah disetujuin lah ya. Ada sedikit ya prokotra dari anak juga. Kalau suami mah udah diizinkan gitu ya. Tapi ya tadi ke Singapur bilangnya. Ke Singapur. Karena deket gitu ya. Karena juga sama ke Singapur juga bilangnya. Sebetulan beberapa temen juga kan sepert kontek depan suami gitu. Ngobrol kita di Singapur nih kayak gini. Ah udah biarin aja teteknya orang ke Singapur. Oh jadi sedangnya ada pengalaman-pengalaman juga. Akhirnya yang membuat suami itu akhirnya percaya gitu ya. Percaya gitu. Ke Singapur. Jadi keluarga itu gak ada yang tau teteknya mau keluar ke Singapur ya mungkin. Gak ada yang tau. Keluarga besar juga taunya saya ke Singapur. Ke Singapur aja ya. Singkat cerita saya mau terbang di bawah ke Tanggerang dulu. Oh ke Tanggerang dulu. Ya di Tanggerang dulu. Satu hari besoknya kita terbang. Oke. Jadi sehari ngirap dulu di Tanggerang. Di base itu ya. Sekitar jam 10. Saya tuh dibawa langsung terbang. Ke Bandara Soekarno-Hatta. Ke Haring ya. Saya cepat suriganya tuh kenapa saya disimpan di dalam mobil. Hampir 3 jam. Di dalam mobil 3 jam? Iya. Hampir 3 jam. Kenapa itu di mobil tuh? Diam aja. Kita katanya suruh diem dulu. Nanti lagi diurus-urus surat-suratnya. Itu tuh maksudnya di mobil tuh udah di bandara? Iya. Sudah di bandara. Di bandara tuh 3 jam tete nunggu gitu ya? Di mobil itu. Sendiri atau sama siapa? Enggak. Itu 10 orang. Oh 10 orang. Itu dia orang yang pergi pada hari itu juga ya? Mau berangkat pada hari itu. Kemudian saat keberangkatan kita. Ayo cepet-cepet-cepet kita berangkat sekarang. Oke. Setelah 3 jam itu nunggu ya? Lama banget 3 jam. Kok diburu-buru? Ya udah cepet-cepet. Pokoknya mau berangkat nih. checkboarding pes ketika mereka gitu. Yaudah cepet. Nah udah gitu. Berangkat lah. Nyampe di Singapur. Itu kan kita terbang tuh sore ya. Sekitar jam 2-an. Oh jadinya jam 2. Jam 2. Take off tuh ya. Take off ya. Kemudian kita nyampe di Singapur. Nyampe di Singapur tuh malem. Jadi di Singapur tuh hanya untuk transit doang ya? Ya transit. Kita disiapin di hotel. Di hotel? Di hotel. Bagus gak? Alhamdulillah bagus. Enak banget. Jadi gak ganti telantarin ya? Kita bisa masih-masih bebas tuh. Aku juga belanja di sana gitu ya. Kebetulan aku punya uang dolar juga gitu. Belanja di sana, di Singapur, di market gitu ya. Jadi masih dibebasin di sana buat kemana aja gitu ya. Fecehan dulu sama suami. Video kalian sama anak-anak. Mama di mana? Ini di Singapur nih. Ini mama di hotel nih. Enak nih. Senang gitu ya. Maksudnya, oh ini ke luar negeri. Itu pertama kali berhenti-henti ke luar negeri ya? Ternah kali ke luar negeri. Terus, ini senang nih mama nih. Bisa bobo. Uh, mama enak banget di hotel. Jadi ada rasa, eh kok udah gak kajeng sih gitu ya. Ternyata. Udah gitu, kita tuh transit besoknya. Berangkat ke Doho. Oh jadi semalam aja ya? Semalam aja. Kita berangkat ke Doho. Doha apa Doho? Oh Doha. Doha ya? Ke Doha. Kita tuh berangkatnya subuh. 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 Take off tuh udah subuh gitu. Udah subuh. Dan pesawat yang sama itu? Beda lagi. Beda lagi pesawat. Nah kemudian kita berangkat. Dari Singapura dulu nih. Di Singapura aku udah cumpet curiga. Pas ngeliat paspor. Iseng-iseng saat di hotel ngeliat paspor. Loh kok? Visanya visa umroh. Oh visanya visa umroh ya? Visanya visa umroh. Visanya visa tenaga kerja. Apa visa apa harusnya? Ya tenaga kerja harusnya. Nah visa umroh ya? Visa umroh. Nah udah gitu. Aku nanya nih. Kebetulan kan ada temen juga disana. Aku nanya. Di foto. Lah lu kenapa pake visa kayak gitu? Temen tuh ya temen yang udah di Singapura? Oh emang udah kerja disana di Singapura? Ya. Kebetulan aku punya temen mantan Sumapul juga. Kerjanya disana. Oh udah kerja disana. Kerja disana. Ada beberapa lah. Ada empat orang yang kerja disana. Ada pernah ketemu? Maksudnya ketemu juga salah satunya? Ya kan. Salah satunya mau nolongin aku. Udah lu keluar dari lingkaran itu. Oh jadi karena tete sudah memberitahu ini visanya seperti ini. Kasih tau ini kenapa. Seperti diajakin buat. Lu keluar aja dari lingkaran itu. Lu mundur aja dari temen-temen lu. Lu gak usah ngomong apa-apa. Ambil tas lu. Lu gue tungguin di bandara di depan. Udah ngomong gitu temen. Lu gak akan aman di Arab Saudi itu. Hukumnya tuh beda. Dia bilang kayak gitu. Mungkin dia udah tau mungkin ya pengalaman gitu. Tapi temen aku yang satu lagi. Tete kalau tete keluar dari sini. Aku sama siapa? Oke sempet. Jadi gak enak ya. Gak enak sama temen sendiri. Apalagi dia deket banget sama aku. Oke jadi gak enak bingung gitu ya. Gimana aku siapa yang nemenin. Nanti kita ditanya sama syarikat kayak gimana. Soalnya yang paling berani disini tuh tete. Meskipun waktu itu ada juga yang ex-Arab Saudi. Ada ex-Arab Saudi juga yang udah lama di Indonesia. Udah lebih dari 5 tahun ya di Indonesia. Gimana ya? Yaudah lah. Daripada ribet ke kalian. Aku gak mau ngebanding kalian. Yaudah lah lanjut aja. Lanjut aja ya oke. Terus temen-temen yang di Singapura tuh sempet kecewa gak? Ya kecewa sih. Aku kontak juga sama sponsor aku itu. Si Indria itu loh. Kok aku kayak gini. Ya sekarang gini. Oh Indri-nya gak ikut ya? Indri-nya gak ikut ya? Enggak. Dia bilang gini. Kalau lu mundur sekarang. Kamu harus ganti rugi. Itu sampai 60 juta. 40 sampai 60 juta. Sampai ngomong gitu. Iya. Harus ganti rugi. Harus ganti rugi. Apa dasarnya? Karena itu gak ada tanda tangan apa gak? Ya kan karena aku udah diurusin. Pengurusan kayak gitu. 60 juta? Ya kayak gitu. Maksudnya kan tapi gak ada tanda tangan. Gak ada kan gitu. Dananya sebesar itu 60 juta. Tapi kan karena ya kita orang bodoh lah ibaratnya. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Gak tahu. Gak tahu ya. Ya. Terus kita mau pulang lagi ke Indonesia. Kita gak punya uang. Ya bingung juga. Aku juga cuma bawa 10 dolar waktu itu. Punya uang 10 dolar. Iya ke Singapura. Kebetulan waktu itu punya uang 10 dolar. Aku sama temen dikasih. Bisa jajan juga di sana gitu. Oh dari temen itu ya? Dari temen. Terus saat itu aku diantara bilang yaudahlah gimana nanti aja. Bismillah aja. Aku niatnya toh baik. Mau buat keluarga kerja. Istilahnya seperti itu. Tapi balik lagi flashback ke belakang. Kerjanya kan bukan seperti yang nanti aku ceritain lah. Oke oke. Jadi kita bercerita awal ya te. Oke. Akhirnya tetanya udah lah karena tadi banyak. Ya maksudnya ada juga tekanan dari tadi yang temen tete itu yang bakal kena denda nih gitu ya. Tunggu juga pulang Indonesia gimana. Yaudah akhirnya tete bismillah. Udah lanjut gitu ya. Terus kita nyampe ke Doha itu subuh. Terus lanjut ke pesawat berikutnya. Pesawat berikutnya. Loh kok naik pesawat lagi nih? Oh jadi. Sudah ke Singapura pesawat pertama. Di Singapura ke Doha itu pesawat kedua. Dari Doha berangkat lagi. Keriat. Keriat. Oh riad. Oh riad. Loh kok keriat jadinya. Emang keriat. Kan emang ini paspornya. Eh apa tiketnya. Kata temen yang satu lagi. Oh iya ya. Yaudah lah bismillah aja. Gimana nanti aja. Itu udah lost contact kita gak bisa pake hape. Hape kemana? Oh karena udah sinyal. Sinyal juga simkat ya. Simkat juga udah gak bisa dipake. Kita juga kan semua gak dikasih tau kita harus pake roaming. Terus gak dikasih tau. Karena tadi gak tau ya. Kalau masih di Singapura masih bisa lah kita kontekan gitu ya. Tapi kalau udah nyampe Timur Tengah kita gak bisa lost contact sama sekali. Nah kemudian nyampe di Riyad itu jam 10. Setengah sebelasan siang. Setengah sebelasan siang. Kita belum dijemput tuh. Belum dijemput? Belum dijemput. Nunggu berapa lama di bandara? Itu dijemput. Jam limaan maghrib. Di sana itu maghrib tuh jam lima lebih 15 menit. Berarti hampir 6 jam ya. Kan ini hampir jam sepuluhan. Katanya alasannya gak ada pengiriman dari Indonesia. Gak ada konteks sama sekali katanya ke PT tersebut. Kalau kita mau datang katanya mereka gitu. Kemudian kita dijemput. Nunggu di sana ngapain aja deh. Ya diem aja nungguin sambil cari-cari info. Ini ke PT mana kita sebenarnya gitu. Oh pada saat nyari info gitu handphone bisa dipake? Ada pake wifi gitu? Enggak ada yang nolongin di sana. Seperti ada cleaning service yang nanya. Kalian mau kemana gitu. Kalian mungkin lihat nih ngapain gitu. Ya udah beberapa jam itu pas asar. Nah kemudian kita ditanya. Oh ini ke PT ini mungkin katanya. Soalnya kan dilihat dari hijab. Hijabnya ada salah satu rekan kami yang pake hijab sarikat tersebut. Maksudnya yang menjadi penanda ya tadi ya. Penanda serikat ini ya. Si agen yang di sana itu ya. Kita dipoto. Ini sarikah mana katanya. Oh kemudian ada sarikah. Oh itu sarikah kami. Ya udah nanti dijemput. Di jemput kita sekitar mau maghrib. Maghrib. Ya sekitar jam di mahan ya. Maghrib lebih cepet ya. Ya di sana. Kemudian kita di jemput. Pertanyaan nyampe ke sarikah tuh aku juga sempet kaget. Loh kok ke sarikah sih? Kok ke PT lagi? Aku bilang. Oh tetap sempet kaget ya? Kenapa terus ke sarikah lagi gitu ya? Iya ke sarikah lagi. Kemudian emang. Sarikah. Sarikah ya? Sarikah. Kemudian emang lewat sini. Bertanya-tanya juga sih sempet gitu. Tapi yaudahlah. Aku tau udah nyampe sini. Mungkin di sini enak gitu. Kemudian kita emang dipisahin ruangan. Sebelumnya dipisahin ruangan. Ini anak baru di sini. Anak yang lama di sana. Beda-beda gitu. Beda-beda ruangan. Berarti anak lama itu yang mereka berangkat lagi ke sana gitu ya? Enggak, maksudnya mereka udah di sana beberapa bulan. Oke, oke. Beberapa bulan. Beberapa bulan sudah di sana ya? Jadi tentu-tentu maksudnya yang baru gitu ya? Iya. Kemudian besoknya kita tuh disuruh tanda tangan kontrak. Kita dikasih seragam tanda tangan kontrak. Perlengkapan kita seperti syabun, shampoo yang kayak gitu-gitu disediakan. Tapi katanya isunya emang gak tau ya potong gaji apa enggaknya gitu. Katanya mereka gitu. Tapi ternyata merasakan itu gak potong gaji atau? Kalau misalkan potong gaji karena kemarin langsung kasus, mereka gak berani. Gak berani potong gaji. Jadi itu akhirnya tata terima dulu karena belum saatnya ke pemotongan itu ya. Nah tata di sana berarti, kan tadi tanda tangan kontrak tuh. Dibaca gak sama tata kontrak isinya apa? Kan bahasa Arab. Blank banget. Belum bisa bahasa Arab belum ya? Bahasa Arab kayak Arab gundul kayak gitu kan. Kita gak tau ya apaan. Ah tanda tangan, udah cap jempol aja. Banyak gak berapa lembar tuh? Tebel? Ada dua lembar. Dua lembar. Dua lembar. Nah kita tanda tangan kontrak. Itu ternyata kontrak kerjanya dua tahun. Dua tahun ya. Dua tahun. Itu kemudian kita medical check up ulang. Kemudian medical check up ulang. Alhamdulillah aku fit. Medical check up lagi di sana. Berarti dua kali medical check up ya di Indonesia pertama. Tertanya kedua kali di sana ya. Di Riyad. Berarti di Riyad ini ya. Di Riyad. Kita disiapin KTP sana gitu ya. Kita disiapin KTP sana gitu ya. Disiapin juga ATM. Pokoknya data diri gitu ya semuanya. Semuanya jadi resmi di sana. Resmi ya. Resmi di sana. Eh ntar dulu resmi di Sabatian. Sebelumnya gak resmi dong? Ya karena aku sampai sekarang gak tau PT-nya. Yang tadi PT pertama saya temukan teman itu gak tau namanya apa? Gak tau. Kita sempat dikasih tau kalau nanya. Sampai ke Sarikah Riyad. Kita ditanya dari PT mana? Dari PT DAM. 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 Namanya DAM. Tete belum tau di sana tau ya. Tapi DAM juga belum pernah tau PT-nya dimana. Kantornya dimana. Orang Enang Jan dimana. Karena waktu Tete waktu di Tanjung Sari itu bukan kantor ya. Bukan kantor. Kayak mes kayak asrama gitu. Kosan. Kosan ya. Kekosan ya. Sama di Tangkran juga bukan bentuk kantor. Malahan mah kita waktu di Tanjung Sari itu dibilang kalau ada yang tanya. Kalian mau jadi PMI ke Riyad jangan bilang. Kalian bilang aja anak kosan kerjanya di pabrik. Indriya itu. Kalau ada tetangga-tetangga yang nanya. Yang nanya yang kepo gitu ya. Yang nanya tetangga. Ada apa sih disini gitu? Masa apa? Kok gonta-ganti nih orangnya? Kadang banyak orang gitu. Kayak gitu. Nah kemudian kita medical check up. Yang fit dipisahin. Ini fit. Ini unfit. Kita masuk yang fit. Aku masuk yang fit. Yang tadi bilang dada tinggi itu gak ada juga? Gak ada. Aku fit. Curiga. Makanya Tengah dilatih juga hasilnya. Iya enggak. Itu semuanya pihak kantor yang ngurus. Nah kita dikasih seragam. Udah dikasih seragam. Kita di online-in tuh. Di online tuh maksudnya? Iya kita kayak Shopee A. Oh maksudnya Tengah dimasuki ke dalam list gitu ya. List dari agen ini tuh. Tengah salah satu. Jadi ini karyawan yang bakal dipekerjakan. Biar ntar. Yang mau calonnya itu bakal ngelihat gitu ya. Kayak gitu. Klien ya kali ini. Ya klien. Kemudian dari awal kan aku dijanjiin kerjanya tuh di salon. Terus jadi asisten. Bukan asisten rumah tangga ya ayah. Jadi asisten disana yang bekerja. Iya di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor. Nah kemudian aku juga sempet kaget loh. Kok kita disekolahin? Enggak ini mas cuman sekolah Arabik. Bahasa. Mereka bilang. Terus sekolah bahasa Inggris juga. Kok ada tulisan cleaning service. Ini maksudnya apa? Iya kan disini emang kerjanya ART. Aku sempet kaget loh kok kerja ART. Kaget ya. Iya kaget. Gak apa jadi ART gitu ya. Aku masih komunikasi sama Indri ya. Masih? Iya. Ini Indri ya kayak gimana? Karena kan disana ada wifi. Oh ada wifi. Pake handphone RT ya gitu. Jadi bisa komunikasi pake internet disana ya. Pake internet disana. Terus kemudian kita juga dikasih kartu. Kartu disana. Kartu SIM card disana. Nah kemudian Indri ya bilang gini. Enggak lah. Lo mah estimewa. Lo kan banyak-banyak skill lo kan bagus. Oh tetap dari yang awal. Yang duduk ngerayut. Pertama kali itu. Sama gitu. Oh mah cantik gitu ya. Iya kayak gitu. Pas gitu bilang juga. Lo kan katanya skill lo kan ke komputer laptop juga lo bisa. Lo bisa nyupir juga. Skill aku banyak. Itu mah yang buat yang lain yang gak bisa apa-apa. Dia bilang gitu. Apalagi lo bahasa Inggrisnya. Ya bisa lah. Dia bilang kayak gitu. Kemudian. Ya udahlah. Oke ini ya teteh lulus lagi disitu ya. Maksudnya udahlah. Jadi. Hari keempat. Aku di syarikat itu. Lost contact sama Indriya. Dia ngeblokir aku. Hari keempat di blokir? Beres setelah beres semua pengurusan. Apa teteh mau nanya apa tadi ke Indriya itu? Mau nanya apa? Iya. Sampai hari ini kenapa aku belum dijemput? Kenapa aku belum kerja? Aku mau kayak gitu. Kan dia bilangnya. Cuma 1-2 hari pengurusan Inggris. Kamu beres ATM kamu beres. Kamu bekerja. Iya. Ini udah 4 hari kok belum kerja juga. Akhirnya teteh whatsapp gitu ya. Whatsapp bener ya. Di facebook juga dia gak ada. Pakai facebook temen juga gak ada. Kan gitu. Kita bingung nyarinya gitu. Hilang gitu. Dia bener-bener hilang gitu ya. Hilang. Kenapa aku gak pernah SS fotonya dia. Aku gak pernah. Oh tapi gak pernah. Karena teteh gak awalnya. Menaruh kecurigaan sama dia gitu ya. Apalagi kita kan dicocokin pake uang. Jadinya udah percaya aja gitu ya. Percaya aja. Namanya manusia. Apalagi lagi. Ya kayak ngonus. Ekonomi kita kayak gimana sih? Kayak gitu. Ya kayak gitu. Udah gitu. Hari ke-8. Kemudian mundir disana disebutnya. Manajar aku. Dari akhir pertama teteh disana. Sampai ke-8 itu tadi belum kerja ya? Belum ya. Kemudian mundir bilang. El kamu udah ada yang. Mundir tuh? Manager. Manager kita. Jadi ada manager dari Indonesia juga. Mereka yang udah kerja lebih dari 5 tahun. Satu mundir itu berapa orang yang dipegangnya? Semua Indonesia. Semua Indonesia. Karena dia orang Indonesia. Jadi mundir atau manager disana. Jadi atasan teteh itu orang Indonesia juga gitu ya. Dia juga bukan hanya pegang Indonesia. Kenya, Uganda, Bangladesh. Disana banyak. Jadi ada 6 negara. 6 negara. 6 negara. Oh, salah. Nah, kemudian kita disatuin sih. Nggak dipisah-pisahin dari Indonesia. Dari Kenya. Uganda, nggak. Kita disatuin. Disatuin ya. Berbaur semuanya. Kayak gitu. Aku juga sekolah. Kayak sekolah bahasa Inggris. Dari seharap juga tadi ya. Kamu udah bisa bahasa Inggris dipisahin lagi. Kamu sekarang Arabik. Gitu. Oke, jadi pemisahan lagi disitu ya. Daging lagi gitu ya. Di geng lagi. Di sini. Di sini. Jago bahasa Arab di sini. Akhirnya dari ke-8. Mudir itu mudir ya? Iya, mudir. Akhirnya. Mudir. Mudir ya, mudir. Mudir itu bilang. Lu udah ada majikan. Udah-udah majikan. Maksudnya. Iya, kamu udah di kontrak kerja. Katanya. Nanti sore. Bos kamu bakal datang. Bos tuh yang mau. Yang mau nyewa. Nyewa. Nyewa aku. Bos kamu bakal datang. Sekitar jam setengah 5 sore. Aku dijemput. Di sana disebutnya Baba. Baba. Laki-laki. Baba ya. Bos laki-laki. Iya, Baba. Kemudian aku dijemput. Sendiri itu? Sendiri. Sendiri dijemput sama Baba. Aku dibawa sama Baba. Nggak. Selama proses itu dijemput, ada proses administrasi dulu nggak? Pihak Babanya sama... Atau ternyata diwawancara dulu nggak? Pokoknya tiba-tiba ternyata dijemput. Tiba-tiba dijemput aja. Langsung pergi gitu ya? Nah, pergi aja. Kita bawa baju kita. Semuanya dibawa untuk ke Baba. Nah. Kemudian aku diturunin sama Baba di sebuah supermarket. supermarket sama Baba dikasih uang 200 real. Real. Iya. Disuruh belanja. Kamu mau apa makanan kamu? Terserah. Oh, disuruh gitu langsung? Dikasih 200 real? Iya, 200 real sama Baba itu. Disuruh belanja. Apa yang mau kamu? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kamu mau makan apa nanti di rumah. Itu aku pakai translate. Oke. Pakai translate ya? Ya, di HP. Ya udah, kata aku. Ya, Baba, aku disana kan beli Indomie, beli makanan-makanan Indomie. Ada ya? Ada ya? Ada. Ada. Ada di situ. Jadi beli mie instan, beli kebutuhan. Kebutuhan aku. Ya, yang kayak gitu. Apa pribadi gitu ya? Sampun. Habis itu? Nggak. Masih kembalian. Masih kembalian. Dikasih lagi, Baba aja? Ya, dikasih lagi sama Baba. Kata Baba, halas. Halas. Buat Elia. Udah, sudah. Halas ambil aja ya? Ambil aja ya? Baik banget, memang. Kemudian aku dibawa ke rumahnya, seperti rumahnya tuh gede banget ya di sana semua. Gede, gedong gitu ya? Mewah. Mewah. Berarti tetap masuk ada orang yang berada di sananya ya, Baba itu. Iya, kalau yang nyewa-nyewa kita tuh kan, kita tuh mahal ah di sana. Kita tuh mahal. Nah, aku ketemu sama Madam. Madam memperkenalkan diri. Istrinya berarti? Ya, istrinya. Masuk, kata dia, ini ruangan kamu, ini kamar mandi kamu. Ruangan aku tuh gede banget. Berarti emang dikasih, khusus buat tete di sana tuh. Jadi, gak menyatu sama, ini kamar mandi tete buat mandi ini. Ini kamar mandi ini. Kamar tidur ini. Di setelah di sana tuh udah disiapin minyak wangi aku, perlengkapan aku. Sampai segitu ya? Sampai segitu ya? Iya. Kamu bukan, dia bilang, anggaplah aku keluarga kamu. Dia bilang. Anggaplah aku keluarga kamu. Terus dia bilang juga, jangan anggap aku bos. Anggap aku temen kamu. Kamu apapun, mau cerita apapun, aku mau dengerin. Di pertemuan pertama? Hari pertama. Pertama itu ya? Pertama itu. Terus dia juga bilang, kamu gak usah lakuin apa-apa sekarang. Kamu istirahat. Masukin baju kamu ke dalam lemari. Sampai sebegitunya. Di kamar aku tuh, mewah banget. Aku dapet TV yang super besar. Oh iya? Ada TV juga? Ada sofa-nya juga kamar aku. Kasurnya enak. Pokoknya enak banget lah. Besi, nyaman, besar gitu ya dikasih ya. Iya, disana. Kalau Madam sama tadi Bapak itu udah punya anak? Udah. Udah punya anak juga dua? Udah. Udah punya anak. Namanya Maya sama Yusuf. Mereka deket banget sama aku. Maksudnya welcome juga berarti ya? Anak-anaknya juga masih pada kecil? Masih umurnya 10 sama 7 tahun. Oh berarti masih pada kecil ya? Kelas 1 sama kelas 4 SD. Jadi welcome juga ya? Welcome mereka gitu. Kemudian hari besoknya... Jadi hari pertama Tete datang ke sana disuruh istirahat aja gitu ya? Disuruh istirahat, tidur. Ngapain itu Tete selama di kamar? Tidur. Tidur? Karena gak lompon keluarga? Iya, sama Madam malam itu sekitar jam 9. Mana jawal HP kamu? Oh jawal. Jawal. Aku kira mau disita sama dia. Atau mau diambil dia. Enggak, ini wifi buat kamu. Fikirnya tuh tadi mau diambil. Iya, mau diambil. Udah kaget Tete udah takut gitu ya? Iya, kayak gitu. Cuman kata, ini wifi buat kamu. Buat hubungi keluarga kamu. Bilang sama keluarga kamu. Kamu ada sama saya. Kamu punya keluarga baru disini. Oh gitu ya? Iya. Kemudian aku... Tentu itu... Nangis gak? Iya, gak biasa aja. Saya cuman... Terharu banget lah. Terharu ya gitu. Karena kan bedanya dari sana tuh 4 jam A. 4 jam. 4 jam 9 disana berarti... 4 jam lebih duluan ya? Lebih duluan daripada di Indonesia kan? Enggak, disana lebih dulu. Iya, lebih dulu disana kan? Berarti 10, 11, 12, jam 1. Jam 1 siang. Eh, jam 1 malam. Jam 1 malam, oke. Suami belum tidur tuh. Pak, aku disini. Oh iya, mah. Dimana dirian? Kata aku. Sekarang aku tinggalnya sama Madam Aisyah. Kaget dong pas tau suami. Aku gak bilang... Tetep aku gak bilang ART. Aku bilang... Enggak, tapi kan tadi bilang dirian. Iya. Masih kan... Kaget dia. Kaget. Loh kok mamah? Iya, aku dipindahin disini. Tapi alhamdulillah sekarang aku sama Madam Aisyah. Aku tinggal disini sama Madam Aisyah. Itu siapa, mah? Bos mama. Oh yaudah. Ya, mama perlakuannya kayak gimana disana? Enggak kok. Mereka baik. Dia bos aku. Yaudah pak, besok aku kerja. Si pagi, aku bilang. Aku si pagi. Madam Aisyah cuma bilang gini. Saat aku bekerja. Kamu mau kerja, mau beres-beres, itu terserah kamu. Saya mah... Sampai di resip klien seperti itu ya? Sekitar itu jam 10 malam. Dia masuk ke kamar aku, ngobrol. Ngajak ngobrol. Kamu mau kerja, mau beresin rumah aku, terserah kamu. Ini rumah kamu. Kaget dong. Iya. Dimilai begitu kaget. Kok gitu ya? Iya, kayak gitu. Sempet sih kaget. Cuman aku minta sama kamu bangun pagi jam 5 lebih seprapat. Berarti itu udah masuk subuh berarti ya? Subuh itu jam 5 lebih 10. 10 ya. Dia bilang jam 5.15 kamu harus bangun. Kamu harus bangunin anak-anak aku. Kamu nyiapin perbakalan buat mereka. Jadi nyiapin bakal. Iya. Udah gitu. Iya, Madam. Aku siap untuk besok. Kemudian yaudah. Tahu gak itu bekal apa gitu? Bekalnya dikasih apa? Sandwich. Oh, di sandwich. Itu diajarin sebelumnya? Karena udah tau kan sandwich. Kata Madam. Besok aku kasih tau cara kamu kerja. Kata gitu. Iya, Madam. Sekarang kamu tidur aja istirahat. Kemudian tidur. Aku tidur. Bangun tuh setengah 5 udah bangun. Udah bangun ya? Karena udah bangun. Mau sholat subuh. Ternyata belum adan. Iya, iya. Belum adan. Aku nungguin adan sampai jam 5. Kemudian aku bangunin anak-anak jam 5.15. Ngebangunin kan. Gumi, gumi, gumi. Gumi. Bangun. Oh, gumi tuh bangun. Bangun. Gumi, gumi. Gumi, gumi. Maya Yusuf Gumi Madrasah. Sekolah. Oke. Go to Madrasah. Iya, go to Madrasah. Terus, Maya tuh anaknya welcome banget sama Yusuf. It's okay, Elia. It's okay. Mereka bilang. Mereka sedikitnya bisa bahasa Inggris. Oke. Karena mungkin belajar juga kali ya di sekolahnya. Iya, mungkin mamanya bukan Arab-Arab asli kayaknya. Campuran. Campuran kayak gitu. Nah, kalau papahnya mungkin iya gitu. Iya, iya. Asli Arab ya. Udah gitu. Cantik banget sama ganteng kali mungkin ya. Kalau babanya ganteng banget. Berarti ngerun juga ke anak-anaknya cantik. Iya, cantik. Kasep gitu ya. Nah, udah gitu. Aku bangunin mereka. Mereka bangun. Aku siapin sandwich sama susu mereka. Terus kata babak, Elia bisa bikin sandwich? Bisa, babak. Yaudah bikinin anak-anak sandwich aja. Sandwich sesuai keahlian kamu. Kata mereka gitu. Dibikin? Dibikin. Aku potong isi apa dibikin sama mereka tuh? Keju. Keju. Keju, seperti biasa gitu. Keju sama tomat kayak gitu. Kalau di Arab itu banyak ngandelin saus tomat. Saus tomat? Asam kayak gitu. Asam ya, supaya asam-asam ya. Asam-asam gitu. Asam, manis, suka mereka. Kemudian, ternyata anak-anak madam juga, seneng banget apa yang aku bikinin gitu. Jadi kesan pertama tuh benar-benar kena gitu ya. Iya, kena banget. Sarapannya enak. Terus kemudian, madam Aisyah juga bilang, biasanya anak-anak aku nggak seperti ini. Tapi kenapa hari pertama kamu di sini, mereka welcome banget. Biasanya mereka nggak pernah ngobrol sama siapapun. Madam bilang kayak gitu. Tertutup sama orang asing ya. Tapi sama kamu kenapa kayak gini? Ya nggak tahu, madam. Mungkin anak-anak mungkin memang pengen deket sama aku. Aku bilang kayak gitu. Nah, anak-anak tuh sekolah bareng baba berangkat. Madam masih di rumah. Madam aku itu pramugari Qatar. Oh, pramugari ya. Jadi emang lagi tidak terbang pada hari itu ya. Tiga hari dia biasanya libur. Tiga hari libur, tiga hari terbang mungkin ya. Empat hari. Empat hari, empat hari terbang ya. Kadang dia bilangnya, aku pramugari Qatar. Kadang aku terbang, kadang aku nggak. Dia bilang gitu. Ya udah, udah beresin, bikin makanan buat anak-anak. Madam bilang, bikin makanan buat kamu. Itu kan ada susu. Itu ada kulkas tiga. Yang paling gede itu buat mereka. Yang kecil itu makanan aku semua. Khusus? Di situ ada daging, ada buah-buahan semuanya. Ada susu ultra kayak gitu. Terus serir kayak gitu. Kayak jus kayak gitu. Semuanya lengkap. Jadi pernah disediain satu susu kulkas itu untuk teteh gitu. Berarti ini madam sama baba ini jadinya bos ya. Bos teteh ya. Atasan teteh yang tadi yang melihat di agensi tadi teteh itu. Akhirnya teteh direkrut ya. Untuk bekerja di rumahnya. Berarti sejauh itu emang baba sama madam itu baik banget sama teteh. Banget. Baik banget. Sikat cerita teteh menikmati ya. Dengan apa ya namanya. Kebaikan dari madam dan baba gitu ya. Nggak ada masalah ya teteh ya. Nggak ada. Yang mungkin banyak permasalahannya. Kalau TKW ke luar negeri itu kan. Terutama di Arab itu biasanya. Bos itu ya. Bosnya langsung yang mengalami. Apa yang tidak ya kasar. Atau misalnya teteh bisa disiksa gitu bahasanya gitu ya. Bahkan saya juga bingung sampai saya terakhir di sana 28 hari itu. Nggak sebulan ya. Sebulan kurang nggak ya. Saya belum pernah ngebersihin kamar mandi. Belum pernah ngebersihin kamar mandi. Belum pernah. Kamar mandi. Belum pernah. Yang bersihin siapa dong? Jadi mereka ngebersihin sendiri. Sendiri? Sendiri. Bahkan baba kalau udah beres makan. Lu kadang cuci piling sendiri. Bukan teteh? Bukan. Aku mah malah diajak main terus sama madam. Oh jalan-jalan. Jalan-jalan. Kayak kejeda. Sempet juga sama madam umroh. Diajak umroh juga. Alhamdulillah diajak umroh. Alhamdulillah gitu sama madam. Jadi teteh disana tuh ngurusin anak-anak aja ya. Ya intinya anak-anak. Terus juga ngurusin kebutuhan madam dan baba gitu. Tapi nggak pernah ya. Saya nggak pernah masak. Bahkan baba yang masak buat saya. Serius? Serius. Bener lah. Baik banget ya. Iya makanya aku bingung. Loh kok aku nggak disuruh masak nih. Kata bapak. Nggak Elian nggak usah masak. Biar saya yang masak. Baik banget teteh ya. Nah sikat cerita teteh ya. Jadi sikat cerita teteh itu senang disana ya. Maksudnya dengan bos teteh ini. Pelakuannya baik banget. Nah akhirnya teteh ini bikin video kemarin ya. Video kalau teteh ini disekap gitu. Itu gimana ceritanya akhirnya teteh bisa. Ada video disekap. Terus sampai teteh harus minta tolong sama Pak Presiden. Sampai Gubernur sama Bupati. Gimana ceritanya teteh? Awal-awal ini masih di Madam ya. Madam bilang Elia maaf. Aku nggak bisa bayar. Kamu sampai bulan depan. Aku cuma bisa kontrak kerja. Kamu cuma 28 hari. Mereka bilang gitu. Karena sarikah fulus ketir mereka bilang. Fulus ketir itu apa? Mahal. Jadi kita mahal. Empat ribu lebih. Empat ribu lebih. Entah empat ribu berapanya. Cuma Madam bilang empat ribu lebih. Itu keteteh full? Empat ribu. Enggak. Keteteh terima berapa? Aku bilang, Madam. Saya gajinya cuma seribu dua ratus. Keteteh bilang? Seribu dua ratus. Seribu dua ratus. Lah Elia lah. Enggak, enggak. Ketanya Madam. Aku bayar kamu itu tiga ribu lapan ratus. Kaget. Kamu bakal lagi empat ribu gitu ya. Oh berarti sarikah itu haram. Mereka bilang haram. Haram. Mereka bilang seperti itu. Yaudah. Gini aja. Nanti kalau misalkan kamu masih di sarika. Aku cari uang dulu buat kamu. Nanti kalau misalkan kamu masih di sarika. Aku akan tebus kamu. Oke. Sampai Madam seperti itu. Ditebus ya. Ya ditebus. Kata mereka seperti itu. Yaudah Madam. Enggak apa-apa. Mungkin jodoh kita sampai di sini. Mungkin kalau misalkan memang ada jodoh lagi. Madam punya uang. Bisa kontrak lagi Elia. Elia bilang seperti itu. Oke Elia bilang seperti itu keteteh ya. Sekitar jam empat. Empat sore. Aku dipulangin ke sarikah. Dipulangin ke sarikah. Diantriin sama Madam. Iya sama Madam. Sama Baba. Dia sempat meluk aku juga. Anak-anak juga sempat nangis. Karena emang udah deket banget. Ya udah deket ya. Meskipun belum sebulan full ya. Tapi udah deket ya. Nah ternyata aku baru tau bahwa gaji kita tuh buruh harian ah disana empat puluh real satu hari. Satu hari empat puluh real. Satu hari cuma empat puluh real. Oke. Ya kata aku ah. Tau dari mana itu teteh? Anak-anak yang bilang. Temen-temen yang bisa rikah yang bilang. Makan ah yaudahlah empat puluh real. Toh aku juga gak kerja. Ngoyo. Aku juga gak banyak kerja. Malah banyaknya makan sama tidur. Iya jadi teteh menikmati ya. Menikmati. Gak protes gitu ya. Ada sempat momen tiga hari aku gak kerja sama sekali. Berberi gak. Aku mau nyapuin juga. Halas Elia sudah. Sudah kamu istirahat. Malah disuruh istirahat. Itu pas piala dunia tuh. Pas piala dunia. Memang disana diliburkan dua hari. Aku juga libur. Iya ya. Libur. Aku malah liburnya tiga hari. Tiga hari libur. Sudah diom aja. Iya. Terus aku balik lagi ke syarikah. Nah disitu tuh momennya mulai. Dari hari pertama. Aku kesana juga. Anak-anak udah. Ini si teteh yang waktu itu punya Youtube. Katanya. Eh punya TikTok. Udah rame di TikTok. Iya. Itu teteh berarti udah sebelumnya udah bikin video gitu. Maksudnya mereka rame tuh. TikToknya rame terus. Kata mereka udah banyak. Suka nge-live. Aku suka nge-live di TikTok. Oh jadi teteh emang suka bikin konten di sosmed. Terutama di TikTok gitu ya. Aku juga kan punya Twitter juga. Lain juga. Anak mensos. Anak mensos ternyata ya. Jadi teteh selama keseharian di sana. Di rumah tadi madang sama baba itu teteh bikin konten gitu ya. Iya bikin konten. Karena di Indonesia nya. Aku kan kerja di kedas beauty. Karena kan suka promoin produk-produk. Oke. Jadi teteh juga udah terbiasa dengan hal seperti itu ya. Akhirnya balik ke sana. Oh ini teteh yang rame ini teteh yang suka bikin konten. Udah bikin. Udah bilang aja sama si teteh ini. Siapa tau bisa minta tolong. Mereka bisik-bisik kayak gitu. Oh jadi makanya kayaknya. Ada apa sih? Enggak-enggak teh kata mereka. Besoknya ada beberapa orang masuk ke kamar aku. Dia bilang teteh bisa tolongin kita-kita gak ada apa. Teteh belum tau ya ada cerita apa ya. Jadi sebenernya teteh disana tuh belum tau ada apa cerita apa ya. Ini ada temen aku yang disekap katanya gitu. Dijedah. Ya mereka bilang bukan disekap sih teteh. Di isolasi katanya gak bisa ketemu. Gak bisa komunikasi. Bahkan hp juga sampai dirampas. Lah hp kan hak kita. Kan gak boleh itu hak asasi kita lah. Komunikasi sama keluarga. Iya teteh tapi diambil hpnya. Loh kok bisa? Nah hari ketiga datang lagi orang. Orang yang sama? Enggak beda. Beda lagi? Beda lagi. Aku dipukul. Aku gini. Ada bekasnya? Aku gitu. Ya itu mereka karena mukulnya tuh di kepala. Oh gitu. Di kepala. Jadi bekasnya susah kelihatan. Ya. Terus kepas dipukul itu CCTV tuh dimatiin. Nah CCTV itu dimatiin mereka juga takut. Karena kalau misalkan kita gak kerja terus. Kan aku tuh baru pulang katanya dari majikan. Aku tuh sakit. Tapi tetep disuruh kerja. Kata dia kayak gitu. Nah kok bisa? Ya bisa. Karena kan mereka taunya aku kontra kerja 2 tahun. Jadi harus kerja terus. Mereka gitu. Kalau enggak aku diancam inilah. Diancam itulah. Mereka bilang kayak gitu. Itu disekapnya? Disiksanya di tempat yang sama teteh itu? Balik ke situ lagi? Sebelum disekap itu. Oh sebelum disekap. Sebelum disekap. Tapi terus kayak gimana? Ya aku udah kontra kerja lagi. Aku tadinya pengen pulang ke Indo. Tapi aku gak berani harus berbuat apa-apa. Kata dia. Kayak gimana? Aku komunikasi tuh sama orang Indonesia. Dia kebetulan seperti ayah aku sendiri. Orang di Indonesia. Maksudnya posisinya di Indonesia. Iya. Dia posisinya di Indonesia. Dekat rumah. Siapa? Om Anton. Oh. Om Anton. Basisnya saudara atau bukan? Udah dianggap kayak saudara? Udah dianggap kayak saudara kayak ayah sendiri. Bahkan aku kan di Indonesia-nya gak mau diem. Aku pernah jadi bareng kerja juga. Tim sukses juga kan. Oh pernah jadi tim sukses juga. Aku gak mau diem soalnya. Jadi maksudnya teteh itu orang yang supel ya. Maksudnya bisa bertemu dengan orang. Bisa jadi temen baru lagi. Jadi cerita teteh sama Om Antonnya cerita. Kalau teteh itu punya ceritanya tadi. Kata dia. Ah. Jangan bercandaan nih. Kamu mah suka kayak gitu. Kan aku orangnya ceria gitu ya. Suka bercanda. Dia gak pernah percaya. Aku bikin video Om. Aku gak bisa keluar nih. Aku disarikah. Aku seperti ini. Nah itu belum ada penganing-nyaan. Belum ya. Belum dikurung. Belum. Nah. Udah gitu. Itu yang teteh tunjukin itu ke Om Anton. Apa? Kondisinya kayak gimana tuh? Kondisinya tunjukin itu emang. Seperti kita ada di ruangan. Seperti kita gak boleh keluar. Benar itu tuh benar ya? Iya. Gak boleh keluar. Kita harus ada di PT tersebut. Tidak boleh keluar. Kita gak ada izin keluar. Nah. Udah gitu. Bahkan bikin video disitu juga. Tentang kondisi kita juga gak boleh. Iya. Tapi teteh masih bisa menyembunyikan itu ya? Iya. Aku bikin kayak gitu. Kata Om Anton. Nanti dulu. Kamu tuh bercandaan atau gimana sih? Masih belum percaya ya? Nah. Kemudian ada temen yang dipukulin. Aku bilang sama mudir aku. Aku bilang sama mudir aku. Ada beberapa orang yang bilang ke aku. Kalau disini itu ada penganiayaan. Ah. Kamu ada-ada aja. Kata mudir. Kamu ada-ada aja. Eh. Beneran Bu. Aku mau bilang kayak gini. Kalau kayak gitu. Aku pengen pulang. Aku bilang kayak gitu. Kemudir itu ya? Iya. Kemudir aku. Terus kata dia. Lah. Ini anak kenapa? Kata dia. Ya udah. Nah dari situ aku mulai dikurung. Oh. Karena mulai vokal. Iya. Mulai berongkat. Mulai ngelawan gitu ya. Kata dikurung itu. Aku kemulai. Dikurung apa siapa tuh teh? Aku pertamanya dikurung sama aku yang bikin konten itu. Oke. Beberapa orang. Beberapa orang ya? Iya. Sepuluh orang-orang. Sepuluh. Itu ada di kamar empat puluh. Ada beberapa orang. Ada di kamar tiga tujuh. Oh di pisah-pisah ya? Pisah-pisah. Aku kebetulan sama mereka. Sepuluh orang itu. Yang ada di dalam konten. Makanya. Kata om Anton tuh bilang. Yaudah. Ini sama wartawan aja. Oke. Oh dikenalin ke wartawan. Dikenalin sama wartawan. Aku nyembunyiin HP satu. Kok bisa? Bisa lah. Pinter-pinter kita. Berarti gak di. Maaf nih. Gak dirabang. Gak di pegang. Ini ada nyembunyi handphone gitu. Aku nyembunyiin di sepatu. Di sepatu? Di bawah. Di bawah kaki berarti? Enggak. Di pinggir. Di pinggir sepatu. Oh bisa masukin ya? Sepatu aku kan gede. Sepatu aku gede. Jadi ada fungsionalnya juga ya? Kata masukin ke situ. Aku kan pake rok panjang. Jadi nutupin sepatu aku. Kayak gitu. Mereka meraba aku semuanya. Diraba. Gak ada HP. Itu HP tuh aku punya dua. Jadi tadi. Pas tete tadi ngomong sama madir ya? Mudir. Eh mudir. Mudir udah ngobrol. Akhirnya maksud pada hari itu tete di sekap. Di kurung. Di kurung. Ya mereka bilang di isolasi. Biar kamu gak kayak gitu lagi. Ngeberontak. Nah itu pada saat masukin ke kaki. Ke sepatu. Pada saat momen mana tuh? Aku disuruh. Ya udah nanti. Aku obrolin dulu sama pihak kantor. Kata mudir aku. Nah aku naik lagi tuh ke atas ke ruangan aku. Aku udah feeling. Ah ini pasti gak bener gitu ya? Aku buru-buru. Oh langsung dimasukin. Langsung dimasukin. Langsung dimasukin HP. Kemudian aku di kurung. Beberapa 10 orang aja tadi ya? Kemudian aku di kurung. Dan aku nyidupin lagi HP. Di ruangan itu. Ruangannya enak banget sih sebenernya. Kita juga masih dikasih makan waktu itu. Oke jadi ruangannya masih enak. Masih enak. Bukan kayak gudang gak? Gudang atau tempat. Yang kotor gitu gak ya? Enggak. Di tempat itu. Ya kita yang ngebersihin lah. Kalau misalkan kotor juga kita ya. Ya ya ya. Meskipun disana berarti Tete juga disana juga beres-beres ya. Sama temen-temen yang lain ya. Nah udah gitu. Om Anton ngasih nomor telepon wartawan. Dari Tribun Jebar. Yaitu Akiki. Sempat ngembrol juga sama Akiki. Kondisi aku kayak gimana disana. Nah kata Akiki. Kita bikin konten aja. Ngeteknya ke Jokowi Dodo. Kang Emil sama Kang Donir Mawan. Jadi langsung. Jadi itu yang tadi Tete buat. Yang kita sempat singgung di awal itu. Ternyata idenya dari Kang Kiki ini. Kita bisa ngetek ke presiden. Yaudah. Jaga kondisi kamu disana. Semoga kamu baik-baik aja. Jadi kita langsung ngeteknya ke pemerintah kita. Biar kamu cepat pulang. Aku bisa bantu lewat itu aja. Katakan Kang Kiki kayak gitu. Nah kemudian yaudah Kang. Tapi tolong didamping ya. Soalnya aku belum pernah bikin konten yang kayak gitu. Aku juga masih deg-degan gitu. Masih ketakutan lah kita disana. Nah udah gitu. Aku bikin konten yang udah viral seperti itu. Nah agak ditambahin juga. Apa ditambahin apa tuh? Ditambahinnya itu bukan daerah Riyad. Jadi daerah Jeddah yang Damam. Salahnya aku tuh bilangnya Jeddah. Eh daerahnya aku bilangnya Damam. Padahal Jeddah. Jeddah. Posisinya terusnya. Yang penganiayaan kejam banget tuh di Jeddah. Bukan di Damam. Nah salahnya aku itu. Karena kan kita sambil deg-degan juga. Gak takut. Deg-degan ketahuan. Aku disitu. Aku bisa pulang gak sih? Bikin konten kayak gini. Aku bisa aman gak sih? Yaudah lah. Lah-lah aja. Nawai itu aja lah. Gitu. Yaudah. Udah begitu. Video kedua. Eh video pertama foto doang. Foto doang. Foto doang. Yang kedua bikin video. Fotonya apa tuh? Fotonya. Kondisi kita disana. Kondisi di ruangan ya? Di ruangan. Terus foto kedua. Eh video. Bikin video yang kedua. Sama Kang Kiki. Muncul tuh di permukaan. Rame tuh. Udah mulai rame. Berapa durasi berapa sih kemarin? Kurang lebih videonya? Videonya. Di bawah semenit. Satu. Satu menit ya? Jadi itu isinya Tete itu. Apa tuh kemarin isinya tuh? Lebih minta tolong ya? Minta tolong. Untuk kami dipulangkan. Sama temen-temen saya juga disana. Karena kita udah bingung. Bagaimana cara kita pulang. Cara gimana. Ya. Terus kemudian. Tadi yang nge-mension juga Pak Jokowi. Nge-mension juga Pak Jokowi. Kemudian aku ditanya sama mudir. Ini siapa yang bikin konten? Masuk. Karena sudah viral itu ya rame. Ini siapa yang bikin konten? Nah. Selama Tete dikurung itu. Tete tetap dikasih makan tetap ya? Masih. Masih dikasih makan. Cuma gak boleh keluar ya? Gak boleh keluar. Gak boleh berhubungan sama yang lain. Oh. Seorang 10 orang itu ya? Gak boleh keluar. Gak boleh dikasih makan ya. Ada penyiksaan? Kalau penyiksaan. Kalau temen aku ada. Di ruangan Tete enggak ya? Kalau di ruangan enggak. Enggak ya. Jadi benar-benar dikurung aja gitu ya? Dikurung aja. Nah yang penyiksaan itu kebanyakannya di Jeddah. Di Jeddah itu ya? Di Jeddah. Nah yang penyiksaan di situ tuh kebanyakan bukan di ruangan itu. Di ruangan Baba. Di kantor. Baba itu Baba. Mudir. Mudir yang lain. Ya jadi yang atasannya lagi di agensi itu ya? Banyakan di situ ada beberapa orang atasan juga. Oke. Nah orang sana. Orang Arab. Jadi bukan orang Indonesia. Nah kemudian aku setelah di kantor rame. Dicari-cari tuh. Yang namanya Elia yang mana? Disangkanya bukan yang di dalam kurungan. Oke. Bukan yang di dalam ruang isolasi. Bukan. Pada bingung. Kemudian pas sore. Ada yang namanya Elia enggak? Terus di rumah Tete. Nah aku yang namanya Elia. Maju. Lu apaan bikin konten kayak gini? Memang seadanya aku bikin konten. Aku mau pulang. Kan dari awal aku udah bilang aku mau pulang. Seperti itu. Aku dibawa ke ruangan Bapak. Ditanyalah ke ruangan mudir Indonesia dulu. Ditanya. Karena aku pengen nyelamatin diri. Terus kemudian aku pengen mancing pihak aku dari KJRI Indonesia buat datang. Aku pengen mancing mereka buat datang. Oh jadi Tete sep. Nyinggung juga KJRI ya? Nyinggung secara enggak langsung berarti kan? Maksudnya biar laporan dari si pihak tadi itu ke KJRI atau gimana Tete? Enggak. Karena kan kalau misalkan konten kita udah muncul otomatis di. Pasti itu juga ya. KJRI gak tau ya. Ya pasti aku bilang. Aku udah feeling kesana. Kemudian ada telepon dari KJRI itu sekitar sore. Enggak. Tadi pada saat Tete ditanya-tanya sama Moody. Aku tetap enggak ngaku. Enggak ngaku. Aku enggak bikin video itu. Itu mungkin suami aku. Tapi kenapa itu ada bukan video. Kalau video mah ada suara aku. Foto. Aku bilang aku enggak pernah bikin kayak gitu. Cuman aku video call-an sama suami kok. Mungkin dia yang nge-SMS. Oke. Ke pihak syarikat. Nah. Udah gitu. Sorenya aku ditelepon sama pihak KJRI. Pihak KJRI nelpon. Katanya kamu bikin konten apa? Enggak pak. Aku enggak bikin konten. Oh ternyata belum bicara. Belum bicara ya. Tetap aku ke-keh. Pokoknya itu bukan aku yang bikin foto. Itu bukan aku yang bikin ke pihak KJRI. Karena aku pengen mancing mereka datang. Aku pengen ngobrol langsung. Kemudian. Enggak mau via telfon ya. Iya enggak mau lah. Udah gitu besoknya mereka datang. Beneran mereka datang. Beneran datang. Beneran datang. Jam berapa tuh siang? Sekitar sore lah. Sore. Sore. Aku udah feeling. Kalau mereka datang. Konten aku udah naik yang kedua. Aku pasti ruangan isolasi yang beda. Aku udah feeling ke sana. Bukan ruangan yang itu ya. Dipindahkan ya. Dipindahkan. Mungkin ruangannya itu lebih disiksa lagi mungkin ya. Iya. Mungkin perlakuannya lebih kasar lagi mungkin ya. Iya. Dan kemudian beres pihak KJRI pulang. Pihak KJRI pulang. Berapa orang pihak KJRI datang? Dua orang. Dua orang. Pak Fajar. Pak Fajar datang katanya kamu bikin konten hoak. Dia bilang seperti itu. Oh di sepert dibilang gitu. Karena aku mau menyelamatkan diri lagi. Nih kalau aku cuma cukup sampai disini. Aku gak dibawa pulang sama mereka. Aku kayak gimana. Yaudah aku ikutin aja. Alur ceritanya. Aku bilang. Iya pak. Aku sengaja ngada-ngada. Biar aku pengen pulang. Aku bilang gitu. Udah kehidupan susah di Indonesia. Oke. Sampai diomongin gitu. Iya. Udah kehidupan susah di Indonesia. Sampai sini bikin susah. Bilang gitu. Berarti tete disudutkan waktu itu. Iya. Aku sempat disudutkan. Cuman. Sama Pak Fajar. Jangan ngomong kayak gitu. Dia orang Indonesia. Pak Fajar bilang gitu. Sama Bapak yang satu lagi. Dari kajari. Oh bukan Pak Fajar yang ngomong. Bukan ya. Yang satu lagi berarti ya. Pak Fajar malah sempat ngomong gini. Kamu kuliah. Pernah sempat kuliah kan. Dia bilang seperti itu. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu. Karena. Kata per kata. Kamu tuh benar-benar dijaga. Dia bilang kayak gitu. Terus. Kamu juga. Kamu punya. Mensos kan. Banyak mensos kamu. Terus. Cara kamu berbicara sama saya juga. Kamu bukan kayak. Orang biasa. Dia orang yang terpelajar. Ibaratnya kayak gitu. Udah kamu kerja aja di syarikat ini. Aku bisa kok ngajuin kamu. Oh ngomong gitu. Pak. Saya udah gak mau kerja di sini. Saya udah bulat. Saya pengen pulang. Ya oke lah. Kalau kamu pengen pulang. Saya bilang ke syarikat kamu. Apa bisa kamu dipulangkan? Mereka bilang seperti itu. Ya udah. Terserah Bapak aja. Tapi aku pengen bikin klarifikasi dulu. Kata dia. Buat temen aku. Kasian temen aku di Indonesia. Yang kebingungan. Gara-gara konten kamu. Nah oke lah Pak. Tapi dengan mata yang beda. Mata yang beda gimana? Orang itu kan kalau berbicara bohong atau gaknya dilihat dari mata. Jadi mungkin dia sambil gak ngeliatin terus enggak gitu ya. Aku sambil ngeliri. Kayak ngasih kode. Terus kalau misalkan orang Indonesia bisa tahu lah. Mana yang benar, mana yang enggak. Kayak gitu. Terus buat apa sih? Aku bikin konten yang kayak gitu. Untungnya juga gitu buat saya. Tahu di sana aku juga kerja enak. Aku dapat fasilitas enak. Jadi orang Indonesia mungkin lebih bisa berpikir jenih lah. Apalagi orang-orang lebih terpelajar. Atau ya lebih kalangan atas lah. Bisa berpikir lebih jernih lagi lah ya. Lebih tahu ini tuh ngapain sih bikin konten yang gak benar gitu ya. Aku juga masa sih? Si Elia, teman-teman aku. Si Elia bikin konten kayak gini. Teman-teman aku juga pada tahu. Seperti apa Elia gitu ya. Seperti itu. Kemudian beres itu bener lah. Aku dimasukkan ruangan. Setelah mereka pulang. Jadi dipindahin ya? Ya, dipindahin. Aku di ruangan terpisah. Sendiri. Sendirian. Tempat bunuh diri. Pernah ada yang bunuh diri? Oh, pernah ada yang bunuh diri di situ. Ya, orang Uganda. Gara-gara itu? Gak tahu permasalahannya apa. Ada kemungkinan karena di sikap juga mungkin ya. Ada kemungkinan tapi gak tahu juga ya. Gak tahu. Mbak Fimah lo, pokoknya emang gak tahu. Pokoknya emang isunya emang dia bunuh diri. Jadi tempat yang di ruangan situ sendirian. Sendirian. Tanpa bawa handphone. Tanpa bawa handphone. Tapi kan ada handphone masih di sini. Oh, masih? Masih. Oh, itu belum ketahuan ya? Belum, belum ketahuan. Kemudian aku di ruangan tersebut. Aku dijorokin tuh. Masuk lo. Oh, didorong gitu ya? Oh, iya. Masuk lo. Gara-gara video lo, kita bisa rugi triliunan. Oh, sampai ngomong gitu ya, ngomong siapa? Si Mada? Itu yang masukin anak ofis. Anak ofisnya. Anak ofis. Nah, kemudian besoknya, setelah satu malam aku di situ. Alhamdulillah sih ya. Kasih makan gak? Enggak. Enggak. Tampak dikasih makan? Sehari. Dua hari? Dua hari? Dua hari. Dua hari full saja dikasih makan? Itu badan doang yang dimasukin ke sana. Berarti di sana dua hari tanpa dikasih makan, tanpa diperhatikan gitu ya. Tapi lo yang gelap gak? Gelap. 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 Iya, yang hidup cuma ngelam kemarin mandi. Nah, tanpa selimut. Tanpa selimut juga. Cuma kasur doang. Dua hari itu kelaparan dong? Kelaparan. Alhamdulillahnya mungkin Allah berkehenak lain, karena waktu itu aku dimasukin ke dalam ruangan itu cuma badan aja. Koper aku masih ada di ruangan aku yang diisolasi. Teman-teman aku masukin air minum di gulung-gulung ke baju. Sama kubus. Kubus itu? Makanan hasana ya. Makanan hasana seperti roti lagi. Itu ada 8 kubus. Banyak ya? Iya, sama keju. Dimasukin ke? Ke baju di gulung-gulung. Ke koper. Tapi kopernya kan di sana, di isolasi. Iya, di ruang isolasi. Dan kopernya dibawain sama anak ofis. Aku terharu banget sempat ya. Aduh, teman-teman aku kayak gini banget. Merhatiin sama aku. Aku makan itu. Sama dua hari. Dua hari itu makan itu aja dari koper yang dikasih sama ofis tadi ya. Tapi emang boleh dikanterin ke sana kopernya? Ya, emang ofis ya nganterin. Emang harus ya buat nganti baju, buat apa ya. Tapi gak dikasih makan ya. Sama dua hari. Kemudian aku dibawa turun ke bawah lagi. Sama dua hari itu? Iya. Lu bikin konten apaan sih? Ini video muncul lagi. Ada mereka. Video yang pertama. Kan pertama itu cuma foto. Terus juga video. Terus sama Tete di ruangan yang tadi disekap sama dua hari, Tete bikin konten gak? Kan gelap, Pak. Oh, jadi gak sama-sama sekali gak ya? Tete bikin video, dikasih suara gitu. Kalau saya lagi disini gak ya? Karena waktu itu juga kebetulan aku gak punya kuota. Wifi juga gak ada. Waktu bikin konten kan aku wifi-an sama temen. Oh, jadi ikut nge-wifi ya? Tering lah gitu ikut dia. Oh, jadi situ gak dikasih ini ya? Udah gitu ketahuan lah HP aku pas saat itu. Di ketahuan gimana? Karena akun Google aku, cuman satu aku. Salahnya tuh cuman satu, aku satu pake akun Google, ketahuannya dari akun Google. Karena yang satu udah disita, yang satu ketahuan karena aku sempet buka Facebook. Nah, ketahuannya itu. Ketahuan disitu. Dan handphone yang di dalam juga disepat tuh ketahuan juga akhirnya. Ketahuan akhirnya. Itu sempet terbut-terbutan sama Baba. Oh, sempet terbut-terbutan ada drama dulu gitu. Drama dulu jatuh. Aku injek aja sekalian biar mati. Si handphone tuh? Aku injek aja sekalian biar mati. Biar gak ngetahuan konten-kontennya ya. Berulang-ulang. Ya, sampai mati. Kan itu iPhone-nya. Kalau iPhone, kalau jatuh, cek udah. Oke. Emang, dia hancur aja gitu. Satu kali injekkan aja. Oke, injekkan aja. Karena kan kalau iPhone sekalinya kebaliknya. Tahu lah ya. Sensitive lah ya. Ya, udah gitu aku injek tuh HP mati. Udah Baba gak ada bukti. Sekarang bukti yang memberatkan aku sama Baba apa? Aku bilang gitu. Aku lawan Baba. Yaudah sekarang mau kamu apa? Anak Ifgaru Indonesia. Aku ingin pulang ke Indonesia. Lah. Tidak. LER World. Maafi Baba. Lah. Aku lawan tuh. Muka Baba tuh segini. Oh, bener-bener. Orang sana kan kasar ya cara ngomongnya ya. Seperti orang lebih-lebih dari orang Batak. Kalau ngomong kan lagi-lagi rame tuh. Padahal mereka cuma ngobrol biasa. Apalagi mereka ditambahin. Jadi musik intonasinya tinggi ya. Intonasinya tinggi. Oh ya, Wak. Harus kerja. Aku lawan. Karena gimana ya sifat aku. Kalau orang nyentak jadi otomatis ikut nyentak gitu. Reflek gitu. Lah. Elia maafi. Elia wa. Wa. Ana Ifgaru Indonesia. Aku ingin pulang Indonesia. Aku tetap. Iya, kalau kamu bisa pulang. Yaudah. Para Baba itu rapat. Kemudian rapat. Entah ngobrolnya seperti apa. Aku kurang paham juga. Dapatnya deketeteh? Iya, di depan aku. Depan teteh? Oh, oke. Sampai aku bilang. Ana muskilah. Ana goblok. Ana bego. Omong gitu? Anti bego. Anti bego. Anti muskilah. Kamu masalah. Masalah. Kamu pembuat masalah. Kata mereka tuh ya. Anti muskilah. Aku diem aja. Ya sedikitnya aku paham lah. Bahasa arah. Tau ya gitu ya. Cuman ya. Ada perihal yang. Mungkin aku sensitif ya. Aku gak bisa bilang semuanya. Mereka bilang seperti apa. Cuman dari situ aku udah yakin. Aku harus pulang. Aku harus pulang. Aku harus pulang. Mau bagaimanapun caranya. Intinya aku harus pulang. Mau aku hidup atau mati. Aku harus pulang. Mau itu jasad aku ke Indonesia. Aku harus pulang. Aku seperti itu. Kemudian. Aku dimasukin lagi ke dalam ruangan. Itu saat disana itu cuacanya dingin banget. Emang lagi dingin ya? Iya. Musim dingin. Oh ya akhir tahun soalnya ya. Bulan Desember. Musim dingin. Apalagi tanpa selimut. Apalagi tanpa air anget. Atau sendiri kan. Keuangan gelap. Kita gak. Tapi hari ketiga itu aku dikasih makan. Hari ketiga itu dikasih makan. Karena pagi-paginya itu ada orang Indonesia. Dia bilang pengacara langsung dari Kang Emil. Oh kayak ada. Kang Emil datang. Buat saya. Buat Elia. Dia sampai bilang. Aku gak mau ketemu Elia disini. Tapi aku mau ketemu di ruangan Elia. Langsung ngomong gitu. Dia masuk ke ruangan aku. Dia meluk aku. Meskipun laki-laki. Dia meluk aku. Sabar nak. Kamu akan pulang. Tete situ nangis. Iya. Nangis lah. Sedih banget. Sedih banget. Kemudian dia bilang. Maksudnya tete kaget ya. Akhirnya. Ini ada. Ini ada orang yang mana. Ya Allah ini pertolongan. Ini mau jijak. Ya Allah ini lah pertolonganmu yang nyata. Aku akan perjuangkan kamu. Sampai bagaimanapun kamu harus pulang ke Indonesia dalam keadaan bernyawa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bahkan dia juga sempat bilang. Jangankan kulit Elia kesentuh oleh kalian. Seujung rambut Elia kesentuh oleh kalian. Saya akan tuntut kalian. Oh sampai sepegas itu. Itu dari pengacara. Sampai seemosional itu. Dia bilangnya. Dia gak ngenali nama siapa. Dia cuman bilang. Aku dari Kang Emil langsung. Aku dari Kang Emil. Buat kamu di sini. Seperti itu. Entah itu dari KJRI atau KBRI Indonesia. Aku gak tau. Jadi sampai sekarang aku gak tau itu? Gak tau. Beliau itu siapa? Iya itu siapa. Setelah datang dari situ. Akhirnya Bapak itu pulang. Iya. Dan akhirnya? Dan tanggal 22 Desember. Berapa hari setelahnya itu? Dua minggu. Hampir dua minggu dikurung. Baba masuk ke ruangan aku. Masih di ruangan yang sama. Dua minggu ke ruangan yang sama. Tapi dikasih makan. Dikasih makan. Hari ketiga itu dikasih makan. Baba naik. Dua orang Baba naik. Sama dua orang asusten. Terus dia bilang gini. Halas Elia. Beres Elia. Selesai. Kamu akan pulang ke Indonesia. Kaget aku dari situ. Alhamdulillah. Aku sampai sujud syukur. Kami tidak akan mempersoalkan apapun tentang kamu. Dan kamu akan pulang ke Indonesia. Kamu akan sehat. Dari situ. Aku udah yakin. Alhamdulillah. Ini pertanyaan. Inilah. Akhir perjuangan. Akhir itu gitu ya. Ternanya-tanya jawab juga gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan sempat. Mereka juga ngeumrohin aku. Siapa? Dari syarikat. Aku diumrohin kedua kali. Aku umrohin yang kedua itu. Benar-benar umroh musuh A. Jadi maksudnya setelah tata kejadian dua minggu dikurung itu. Tata akhirnya langsung diumrohin. Diumrohin lagi. Berapa hari itu? Umroh. Pada umumnya. Hampir empat hari. Empat hari ya. Misalnya. Kita kejar tayangnya empat hari. Harusnya kan 12 hari umroh tuh. Kejar tayangnya empat hari. Biasanya seminggu lebih kan. Cuma empat hari aja. Tapi benar-benar itu di Ka'bah tuh aku nengis. Kejar lah ibaratnya. Aku ya Allah ini kepertolonganmu. Terjawab ya. Ya Alhamdulillah. Jadi pas umroh itu diumrohin dulu ya. Ya mungkin. Karena mungkin masalah aku. Mereka. Tidak menyelamatin nama mereka juga. Dari sarika atau dari si pengacara tersebut. Aku nggak tau. Tete nggak tau ya pas. Jadi belum tau dari siapa itu umrohnya ya. Cuma aku didamping sama asisten di sana. Office. Anak office. Jadi aku berdua. Kita dianterin sama supir. Kita ditungguin juga. Fasilitas enak. Aku di hotel di sana. Di Mekah. Di Mekah. Hotelnya enak lagi? Enak. Enak ya. Jadi. Empat hari itu tete umroh. Aku cuman pengen doa aku cuman. Ya maksudnya pengen cuci syukur di sana. Pengen ngadu sama Allah. Kalau misalnya tete umroh itu. Terus kemudian. Aku cuman pengen tiga. Aku pengen pulang dengan selamat. Yang kedua. Aku pengen beresin masalah aku. Yang ketiga. Aku pengen teman-teman aku selamat. Itu aja. Masalah itu masalah yang ini ya. Masalah itu masalah yang ini. Tete yang maaf. Aku pengen teman-teman aku. Terus kemudian. Beliau datang lagi. Si pengacara ini. Si pengacara datang lagi. Pengacara datang lagi. Kita ketemu di bawah. Dia bilang. Aku bakal mulangin kamu. Tapi caranya. Teman-teman kamu dulu yang pulang. Oh dikasih pilihan. Apakah kamu dulu yang pulang. Aku bilang. Kalau bisa teman-teman aku dulu yang pulang. Apalagi yang di jedah. Tolong ambil-ambilin semuanya ke sini. Kan itu kita dipisah-pisahin tuh. Dipisah ya. Dipencar ya. Dipencar. Nah kemudian. Alhamdulillahnya ada beberapa orang yang pulang. Tapi. Di sana keterangannya. Mereka kabur lah. Mereka kerja lah. Kayak gitu. Kemudian. Alhamdulillahnya. Ya. Ahliat sendiri. Bisa pulang. Jadi setelah tete itu. Berapa hari setelah kejahat. Umroh tuh. Umroh. Terus tete. Akhirnya dikasih pilihan. Boleh pulang. Hampir dua bulan. Berdua bulan ya. Berdua bulan. Itu perjuangan Akiki dari tribun ya. Perjuangan Akiki sama suami aku juga. Dia terus katanya nge-WA juga ke Kemenlu. Ke BP2MI. Jadi bantuan dari BP3MI, BP2MI. Yang ngurusin aku di sana gitu. Sampai aku bisa pulang. Bener. Indonesia aku good. The good people. Berkat orang-orang yang tercintai juga. Berkat juga tadi dari Kang Kiki ya. Yang akhirnya mengasih ide ya. Ngasih ide kita juga. Untuk bisa minta tolong. Caranya seperti apa. Pertanggap berapa ke Indonesia? Tanggal 11. Tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu berangkat. Tanggal 12 itu nyampe. Langsung di Bandung apa di Cengkareng dulu? Di Cengkareng. Cengkareng dulu ya. Aku dijemput sama BP3MI ya. Ya sama dari Bupati Sumedang. Pak Asep. Pak Asep ya. Oke Alhamdulillah. Itu tuh dah. Di Indonesia. Punya pengalaman berharga juga. Akhirnya. Perjuangan. Dijauw juga ya. Tapi ini mah buat. Ya jangan sampai ada Elia-Elia berikutnya. Ya kalau misalkan mau ke Arab. Kan sekarang udah terbuka nih ayah. Sudah tau lah ya. Sudah ya. Terus sekarang udah diresmiin. Tadi juga tidak akan tertipu lagi bahasanya. Tidak akan jadi seperti awal ya. Maksudnya bakal lebih berhitung lagi. Bakal lebih ketat lagi. Ah nanti dulu ah. Nggak mau terbang dulu. Tapi ada maksudnya. Ini maksudnya saya tanyain nih Teh. Sampai mau ke sana lagi ya. Kalau untuk umrah sama haji insya Allah. Kalau emang rezekinya. Tapi kalau misalkan untuk kerja. Enggak. Enggak ya. Berarti ini cukup terakhir kali ya. Sudah tau pengalaman ya Teh. Eh sepahit itu. Dua bulan bukan waktu yang singkat. Ya lama. Apalagi bukan di Indonesia. Maksudnya dua bulan itu bukan di Indonesia. Tapi dua bulan itu di luar. Kita nggak tau asing banget. Negara orang. Aku juga nggak tau apa aku bisa hidup di Indonesia lagi. Aku juga nggak tau kapan aku pulang. Cuman aku yakinnya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Intinya ke sana. Kalau kita yakin sama Allah. Kita bakal pulang. Nah inilah. Inilah. Jawabannya ini. Jawabannya. Buat warga Sumedang. Khususnya Indonesia lah. Semuanya. Kalau yang pada pengen keluar negeri. Apalagi daerah timur tengah. Tolong untuk dicek resmi. Enggaknya. Terus kemudian. Dari PT-nya di sana juga. Terus benar-benar. Harus berani. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau memang udah benar mau berangkat. Lihat dulu apa itu resmi enggaknya. Dari pemerintah kita. Karena kalau udah nyampe ke timur tengah. Hukumnya beda. Terus orang-orangnya dari PT Indonesia harus tahu. Kita harus tahu tempatnya di mana. PT-nya di mana. Resmi enggaknya. PT-nya di sini. Visa kitanya resmi enggaknya. Kalau pas-pas semuanya pasti insya Allah resmi. Tapi visa untuk kerjanya di sana. Seperti itu. Saya enggak tahu kapan. Mati di sana atau di sana. Nah itu dia wawancara saya. Khusus dengan Ibu Elia. Yang pernah menjadi terangga kerja Indonesia di Arab Saudi. Yang juga tadi sudah kita undang. Wartawan kita. Dari Terbunjabat. Dan juga dari pihak keluarga Ibu Elia. Mudah-mudahan video ini menjadi bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan.